Indonesia merupakan negara seribu pulau. Tercatat, sebanyak 16.000 pulau ada di Nusantara. Kebutuhan transportasi antar pulau menjadi hal yang wajib tersedia, karena tingkat mobilitas masyarakat akan berpengaruh pula ke pergerakan ekonomi. Hal ini yang mendorong Direktorat Kepelabuhanan di Jen Perhubungan Laut Kemenhub untuk memberikan pelayanan transportasi laut dan pelayanan pelabuhan yang baik upaya digitalisasi pelabuhan jadi kenisayaan. Digitalisasi ini dilakukan dengan adanya sistem InaportNet Monitoring. Sistem berbasis website ini akan membantu memfasilitasi pertukaran data dan informasi secara netral dan terbuka mengenai urusan kepelabuhan. InaportNet juga terintegrasi dengan Nasional Logistik Ekosistem sebagai upaya mengintegrasi, mempermudah, efektif, dan mengurangi pengeluaran untuk mengurus logistik. Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan Subagio mengatakan, tantangan dalam penerapan hal ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam integrasi ini. Sejauh ini, digitalisasi yang berjalan tergolong lambat, Pemda dan pusat harus satu visi untuk mewujudkan sistem kepelabuhanan yang kuat, diperlukan daya saing. Daya saing akan dimiliki jika pelabuhan terbuka untuk internasional yang tidak banyak dan tidak saling bersaing sendiri antar pelabuhan, lantaran seluruh daerah ingin ada hub internasional. Akses menuju pelabuhan pun kini dipermudah. Salah satu contohnya pelabuhan Patimban. Pihak Direkturat Kepelabuhanan tengah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian tol penyambung langsung ke pelabuhan agar menekan kos dan waktu tempuh. Akan mempercepat proses pengembangan jalan tol yang langsung masuk ke titik pelabuhan Patimban. Sekarang itu masih ada sekitar 8-10 kilo yang belum ini tol. Kemarin kita terus komunikasi dengan Kementerian PUPR agar dipercepat. Ini dampaknya sangat besar beradaan jalan tol ini. Apalagi isu di Tanjung Priok yang berkait kemacetan untuk Kongesti ini. Nanti kami yakin Patimban akan menjadi pilihan berikutnya setelah Tanjung Priok. Terima kasih telah menonton!